Intro Perayaan meriah dilaksanakan Persaudaraan Setia Hati Terate atau PSHT Cabang Ponrogo Pusat Madiun dalam menyambut satu abad terate emas. Setelah sebelumnya melakukan prosesi pengambilan Siti Gelagasari atau Tanah Batarokatong dan Tirta Suci Purwitasari atau Air Sumur Majtegasari ini, kali ini PSHT Cabang Ponrogo menerima tanah dan air dari PSHT Cabang Trenggale dan Cabang Pacitan. Rangkaian penerimaan tanah dan air yang akan dibawa ke padepokan agung PSHT Pusat Madiun tersebut, PSHT Cabang Ponrogo menggelar perayaan besar. Ratusan seniman reok yang merupakan warga PSHT turun ke jalan dan menyambut Ketua Umum PSHT Pusat Madiun, Kangmas Eramur Joko, Ketua Dewan Pusat PSHT Kangmas Isubiantoro dan Panitia Penyelenggara satu abad terate emas. Tidaknya ada 22 dadak merak, 100 jadil, 22 warok, 22 ganongan, dan 1 penari Prabu Klono Swandono. Angka 22 sendiri merupakan simbol tahun berdirinya PSHT yakni tahun 1922, sedangkan 100 jadil merupakan perwujudan dari satu abad PSHT berdiri. Untuk satu abad PSHT di padepokan Ponrogo ini memang kita kemas dengan kemasan menyambut satu abad. Sehingga satu abad 100 tahun ini harus kita berikan yang meriah. Artinya apa? Dengan menyambut satu abad 100 tahun ini berarti PSHT sudah genap satu tahun, berarti harus introspeksi atas kekurangannya. Artinya ketika ada kekurangan kita harus menutup, dan apa yang harus kita lakukan demi kejahat PSHT harus kita angkat. Sudah kita buktikan dalam menyambut tanah dan air dari mana ini? Dari Trenggalek tadi itu sudah kita sambut dengan acara diawali dengan menyambut tim dari Arjuna. Sudah kita saksikan dengan menyambutnya dengan reok, jumlahnya 22, jadilnya 100, waroknya 22, apa itu namanya ganongannya 22, terus pembarongnya 44. Diharapkan dalam satu abad ini, PSHT Pusat Madiun akan semakin mendunia membentuk manusia berbudi luhur menjunjung tinggi Pancasila demi Indonesia Raya.